Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Selama tahun 2023 Ada informasi terbaru Dan ini terkait Jadwal pencairan bantuan PKH dan PBNT Tahap 1 di awal tahun 2024 Yang sebentar lagi Proses pencairannya ini akan segera disalurkan Kembali oleh Kemensos Kira-kira mulai kapan Uang PKH dan PBNT tahap 1 di tahun 2024 Akan kembali disairkan Semua KPM wajib tahu informasi ini Kemudian ada kabar terbaru yang tidak kalah penting Tentunya sangat membahagiakan Bagi anda Bagi anda KPM PKH dengan kategori ini Alhamdulillah harus banyak bersyukur Karena uang PKH tahap 1 anda Di tahun 2024 Ini akan cair melimpah bertambah banyak sekali Jangan sampai kaget Jika tiba-tiba ada saldo masuk di kartu KKS merah putih anda Cairnya bertambah di tahap 1 di tahun 2024 Tidak disadari Uang PKH tahap 1 Akan cair berlipat-lipat Pada pencairan bantuan di tahun 2024 Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa Yang akan cair Uang PKH tahap 1-nya ini cair berlipat-lipat Melimpah ruah tersebut Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Ruli Ketayu bersama Ada informasi pertama Yang harus diketahui oleh semua KPM Terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 di awal tahun 2024 Yang sebentar lagi Proses pencairannya ini akan segera disalurkan oleh pusat Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH dan BPNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Nandiri, dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan BPNT di berbagai daerah Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi proses pencairannya akan kembali dicairkan Setiap 2 bulan sekali di tahun 2024 Prediksinya Sehingga pencairan bantuan PKH dan BPNT Akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah nominal yang akan diterima Dan pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2024 Itu akan dicairkan di antara bulan Januari, Februari atau di bulan Maret Kemudian informasi yang telah ditunggu-tunggu Bahwa akan ada KPM PKH yang bersiap cair saldo KKS PKH tahap 1 di awal tahun 2024 Ini akan terisi penuh kembali Cairnya berlipat-lipat melimpah Total senilai pertama Rp333.000 ditambah Rp500.000 Plus akan cair senilai Rp400.000 Dan ini adalah khusus bagi Anda KPM PKH yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen-komponen tertentu Karena aturan dari Kemensos Satu keluarga yang berhak mendapatkan bantuan PKH Itu maksimal untuk 4 komponen saja Maka jika dihitung dalam satu keluarga tersebut Ini jika memiliki satu komponen anak usia dini Umur 0-6 tahun Perlu diketahui untuk komponen anak usia dini Ini akan menerima uang PKH tahap 1 senilai Rp500.000 Bagi KPM yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Karena diprediksi akan dicairkan setiap 2 bulan sekali di tahun 2024 Prediksinya bagi yang cair menggunakan kartu KKS Merah Putih Kemudian di dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu komponen anak sekolah Yaitu anak SMA Khusus yang anak sekolahnya sudah masuk datanya di Dapodik Ini akan mendapatkan uang PKHnya Senilai Rp333.000 Karena diprediksi akan dicairkan setiap 2 bulan sekali Pada pencairan PKH tahap 1 tahun 2024 Bagi KPM yang cairnya melalui kartu KKS Kemudian di dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu lansia di dalam keluarganya Untuk kategori komponen lansia Ini akan cair bantuan PKH tahap 1 di tahun 2024 Ini senilai Rp400.000 Dan jika ditotal semuanya Jika dalam satu keluarga tersebut Ini memiliki komponen satu anak usia dini Memiliki satu lansia Dan memiliki satu anak sekolah SMA Maka uang PKH tahap 1 di tahun 2024 Akan cair senilai Rp1.233.000 Khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Yang diprediksi akan kembali dicairkan setiap 2 bulan sekali Alhamdulillah berlipat-lipat Melimpah bagi kategori KPM PKH Yang mempunyai komponen-komponen tersebut Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya